Halo teman-teman, ketemu lagi di channel BRUK. Kali ini kita akan membahas soal-soal tes CPNS-TIU mengenai pengerjaan operasi bilangan pada angka. Sebelum kita lanjut membahas soal-soalnya, jangan lupa untuk subscribe, like, and share video ini sebanyak-banyaknya. Oke, kita langsung ke soal yang pertama. 2,5 dikalikan 0,75 ditambah 2 per 8 dibagi dengan 1 per 16. Maka hasilnya berapa? Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini kan ada tanda kali, ada juga tanda bagi, kemudian ada tanda plus atau ditambah. Maka yang kita dahulukan itu adalah ini yang perkalian, kemudian sama yang pembagian. Nah, nanti hasilnya itu baru kita jumlahkan. Jadi dikali dulu sama dibagi dulu, baru nanti di akhir itu tinggal kita jumlahkan. Kita langsung saja ke cara pengerjaannya. Karena di sini, dari opsi A sampai E, itu kan jawabannya berupa pecahan. Maka angka-angka yang berupa non-pecahan, nah di sini kan misalkan ada desimal ya, 2,5 sama 0,75, karena ini bentuknya belum berupa pecahan, maka kita ubah dulu ke dalam bentuk pecahan. 2,5 itu kan sama dengan 25 per 10, dikalikan dengan 0,75, berarti 75 per 100, ditambah dengan 2 per 8, dibagi sama 1 per 16. Nah, berarti yang dibagi, yang dibagi ini, maaf, ini seharusnya adalah dikali ya, bukan lagi dibagi, tapi yang ini harusnya dikali. Berarti menjadi 25 per 10, dikali dengan 75 per 100, ditambah dengan 2 per 8. Nah, ini 2 per 8, dibagi sama 1 per 16, itu kan sama dengan 2 per 8, dikali dengan 16 per 1. Ya kan, 1 per 16-nya itu harus dibalik. Maka hasilnya adalah, yang 25 per 10 ini kita sederhanakan, kita bagi sama 5, berarti 25 dibagi 5 sama dengan 5 per 2, dikali dengan 75 per 100, ini juga kita sederhanakan, dibagi dengan 25, maka hasilnya menjadi 3 per 4, lalu ditambah dengan 2 per 8, dikali dengan 16 per 1, yang 16 sama 8 ini kita corak. Maka yang di sini, tersisa menjadi 2. Lalu 2 kali 2, itu kan sama dengan 4. Oke, berarti 5 per 2, dikali dengan 3 per 4, ditambah sama 4, karena 2 dikali sama 2, ini kan hasilnya 4. Oke, 5 per 2, dikali dengan 3 per 4, itu kan sama dengan 15 per 8, ditambah sama 4. Nah, yang 15 per 8 ini, kita sederhanakan, menjadi bentuk pecahan campuran. 15 bagi 8 itu kan artinya, 1, 7 per 8, kemudian ditambahkan sama 4. Nah, yang dijumlahkan itu adalah ini, yang angka bulatnya, yang bilangan bulatnya, yaitu 4 sama 1, itu kan sama dengan 5, ditambah 7 per 8, berarti 5, 7 per 8, maka jawaban untuk soal ini adalah opsi yang D. Oke, tampang ya. Oke, kita langsung ke soal yang nomor 2. 634 ditambah dengan 8 x 125, dikurangi dengan 2048, dibagi sama 64. Tadi apabila ada tanda ditambah, dikali, dikurang, sama dibagi, mana dulu yang dikalikan? Perkalian dulu, atau pembagian. Oke, berarti kita kerjakan dulu yang perkalian, yaitu 8 x 125, dikali, itu kan hasilnya sama dengan 1000. Kemudian yang 2048 dibagi sama 64. Nah, 64 itu kan didapat dari 8 x 8, ya. Maka keduanya kita bagi dengan 8. Yang 2048-nya kita bagi dulu dengan 8. Kemudian yang 64-nya juga kita bagi dengan 8. Kenapa harus kita bagi dulu dengan 8? Ya, ini tujuannya adalah untuk memudahkan operasi perhitungannya. 634 ditambah dengan 8 x 125 itu sama dengan 1000, ya. Kemudian dikurangi, yang 2048 dibagi sama 8, itu kan hasilnya 256. Kemudian yang 64 dibagi sama 8, hasilnya sama dengan 8. Lalu, yang ada di dalam kurung ini, yang 256 dibagi sama 8, itu kita hitung dulu. 256 dibagi sama 8, dapatnya adalah 32. Lalu yang 634 ditambah dengan 1000, itu adalah 1634. Kalau sudah didapatkan hasilnya, baru kita kurangkan. 1634 dikurangi dengan 32, hasilnya adalah 1602. Jawabannya adalah yang D. Oke. Berikutnya, ke nomor 3. 0,333 dikalikan dengan 0,250 dikurangi dengan 0,125 dibagi sama 1 per 4. Ini ada yang dikurung ya, berarti meskipun di sini ini tandanya dikurang, tapi karena di sini ada kurungnya, berarti harus kita kerjakan terlebih dahulu. 0,250 dikurangi sama 0,125, itu kan sama dengan 0,125. Oke. Di sini, opsi jawabannya dari A sampai E, itu kan berupa pecahan. Maka yang masih berupa desimal, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Oke. 0,333 itu kan bentuk pecahannya adalah 1 per 3. Kemudian ini, dikurangkan kan dapatnya 0,133. 0,125 itu kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan, berapa sih? 1 per 8. Atau 1 dibagi 8. Berarti 1 per 3 dikali dengan 1 per 8 dikali. Nah, ini kan awalnya dibagi ya. Kalau mau kita ubah menjadi tanda kali, berarti 1 per 4 ini harus kita balik. Berarti menjadi 4 per 1. Berarti 1 per 3 dikali dengan 1 per 8 dikali dengan 4 per 1. Yang 4 sama 8 ini bisa kita coret, sehingga tersisa 1 per 3 dikali dengan 1 per 2. 1 per 3 dikali 1 per 2 hasilnya adalah 1 per 6. Berarti untuk soal nomor 3 ini, jawabannya adalah 1 per 6, atau opsi yang C. Kayak gitu ya. Jadi, kalau misalkan di sini ada berupa angka yang bentuknya masih beda-beda, ada yang berupa desimal, ada yang berupa pecahan, kita langsung cek ke opsi jawabannya. Kalau opsi jawabannya itu meminta berupa bentuk pecahan, maka yang masih berupa desimal itu langsung kita ubah ke bentuk pecahan. Atau mungkin kalau berlaku sebaliknya, misalkan di dalam opsi jawabannya itu yang diminta adalah berupa desimal, maka angka-angka yang terdapat di dalam soal yang bentuknya masih berupa pecahan, kita ubah dulu ke bentuk desimal, baru kita operasikan. Itu tujuannya adalah untuk mempermudah pengerjaannya. Oke, kita langsung ke soal yang nomor 4. Hasil penjumlahan 37,5% dari 120 dan 16 2 per 3% dari 78 adalah berapa? Nah, kalau teman-teman masih ingat ini bentuk pecahan istimewa, ini bentuk pecahan istimewa, kita bisa menggunakan ini. 37,5 37,5 itu kan bentuknya mendekati dari yang ini ya, 3 per 8 atau 3 bagi 8 itu kan sama dengan 0,375. Maka kita langsung saja gunakan pecahan istimewanya, yaitu 3 per 8. Berarti 37,5% itu kita ubah bentuknya menjadi 3 per 8 dari 120 berarti kita kali dengan 120. lalu kan ini disini soalnya hasil penjumlahan ya, berarti disini tandanya adalah plus atau ditambah 16 2 per 3 itu kan hasilnya ini ya, mendekati 0,16667. Jadi, kalau kita ubah ke dalam bentuk pecahan itu menjadi 1 per 6. dikalikan sama 78. Yang 120 dengan 8 ini kita bagi, hasilnya adalah 15, berarti 3 dikalikan sama 15. Kemudian yang 78 kita bagi sama 6, hasilnya adalah 13, berarti 1 kali 13. 3 kali 15 sama dengan 45, ditambah dengan 1 kali 13 sama dengan 13. berarti 45 ditambah dengan 13 itu hasilnya 58 jawabannya adalah opsi yang B. Mudah bukan untuk mengerjakan soal semacam ini? Ya, jadi untuk mengerjakan soal-soal berupa angka, menggunakan operasi pengerjaan seperti ini, kalau kita tahu triknya itu sangat mudah dalam mengerjakannya. Oke, kita langsung ke soal nomor 5. 1 per 6 dikali dengan 1 per 5 dibagi dengan 1 per 9, ditambah dengan akar dari 0,16 itu berapa? Nah, di sini sudah jelas-jelas ada tanda kurungnya, maka yang dikurung kita kerjakan terlebih dahulu. Mungkin jika kita lihat sekilas, soal ini tuh terlihat rumit ya. Pecahan dikali dengan pecahan, dibagi dengan pecahan itu sekilas terlihat rumit, padahal ini sebenarnya sangat sederhana pengerjaannya. Oke, langsung saja kita kerjakan. Yang di atas, yang perkalian ini kita hitung dulu hasilnya. 1 per 6 dikali dengan 1 per 5, itu kan sama dengan 1 per 30. Kemudian dibagi sama 1 per 9. Nah, kalau kita bagi, itu kan tandanya bisa kita ubah menjadi kali ya, tapi pecahannya kita balik menjadi 9 per 1. Berarti 1 per 30 kita kalikan dengan 9 per 1, lalu akar dari 0,16 itu sama dengan 0,4. Nah, kita lihat di sini hasilnya berupa apa? Berupa pecahan. Maka yang bentuknya masih berupa desimal, kita ubah ke dalam bentuk pecahan. Tapi kita kalikan dulu ya, yang 1 per 30 dikali dengan 9 per 1. Nah, untuk memudahkan operasi pengerjaannya, kita bisa mencorat antara angka 9 dengan 30. Nah, ini kan kita bisa bagi dengan 3 ya, masing-masing kita bagi dengan 3. 9 kita bagi dengan 3, itu dapatnya 3. Lalu 30 kita bagi dengan 3, dapatnya 10. Sehingga hasil akhirnya adalah 3 per 10. Kemudian ditambah sama 0,4. 0,4 itu kalau kita ubah ke dalam pecahan berapa sih? Yaitu 4 per 10. Berarti 3 per 10 ditambah sama 4 per 10 itu adalah 7 per 10 atau 0,7. Maka jawaban untuk soal nomor 5 ini adalah 7 per 10 atau opsi yang C. Oke, demikian tadi membahaskan soal-soal TIU mengenai operasi bilangan. Semoga penjelasan yang aku berikan bisa dipahami dengan baik oleh teman-teman dan bisa bermanfaat untuk teman-teman nantinya mengerjakan soal-soal tes JPNS. Sukses buat kalian semua. Sampai ketemu di video yang selanjutnya.